Intro Ya halo, Admin Fallen disini. Selamat datang di So Universe Channel. Di video kali ini, saya akan kembali menceritakan alur cerita Ark Knights bagian main story. Tepatnya episode 6, Partial Necrosis. Yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Empat jam telah berlalu sejak LGD dan Rhodes Island berhasil mengambil kembali kantor pusat LGD dari cengkraman dua komandan Reunion, yaitu Mephisto dan Faust. Wei Yan Wu lalu memberikan misi terakhir untuk operasi gabungan antara Lung Man dan Rhodes Island, yaitu, pertama, mengontrol pergerakan Reunion di dalam Lung Man, perintah mutlak di bawah Chen. Dua, menyapu bersih pasukan Reunion yang masih berada di Lung Man. Tiga, membunuh komandan-komandan Reunion atau orang-orang yang berpengaruh dalam komando mereka. Empat, menghentikan pergerakan Reunion sebelum mereka bisa mundur ke daerah kumuh. Tim Doktor dan Blaze sedang melakukan misi bersama di sebuah daerah Lung Man. Pada saat itu, Blaze berhasil membuat sekelompok Reunion menyerah. Mereka lalu diringkus oleh LGD untuk ditahan. Doktor sangat kagum dengan cara Blaze bertarung. Dia berhasil mengalahkan pasukan Reunion tanpa membunuh seorang pun. Doktor pun memuji Blaze. Hal itu membuat Blaze menjadi bersemangat. Amia lalu datang mendekati mereka berdua, bersama dengan seorang sniper on this island. Sniper itu memiliki kodename Great Throat. Ketika Blaze melihat Great Throat, tatapan Blaze menjadi dipenuhi amarah. Dia lalu berkata pada Great Throat, Aku akan menggorok lehermu jika kau berkata betapa susahnya menjadi seorang infected kepada teman infectedku lagi. Blaze lalu pergi setelah memberi ancaman kepada Great Throat. Great Throat bukanlah seorang infected. Karena itu, dia tidak mengerti perasaan para infected. Di masa lalu, Great Throat pernah mengucapkan kata-kata itu kepada seorang infected di depan mata Blaze. Blaze tidak bisa memaafkan orang-orang seperti itu. Tetapi, masa lalu telah berlalu. Meskipun Great Throat masih belum mengerti sepenuhnya, dia tidak pernah lagi mengucapkan kata-kata itu kepada para infected. Dia masih tetap pendiam dan jarang tersenyum. Mungkin karena dua hal itulah yang membuat Blaze berpikir bahwa Great Throat masih belum berubah sama sekali. Amia lalu meminta dokter untuk tidak salah paham dengan Great Throat. Dia adalah sniper yang hebat dan bisa diandalkan. Amia yakin, Great Throat pasti bisa menjadi kekuatan untuk dokter dan Rhodes Island. Saat sedang berjalan seorang diri, Blaze tiba-tiba mengingat masa-masa ketika dokter masih dalam status menghilang. Pada saat itu, dokter sedang dalam pencarian. Bahkan, setelah tiga tahun berlalu, Rhodes Island belum bisa menemukan keberadaan dokter. Blaze mengingat ketika dia, Ross Montice, Scout, dan Ace masih sering bertemu. Pada suatu hari, Ross Montice sedang memperbaiki komputer miliknya. Ross Montice mencoba untuk membuka catatan tentang masa lalunya di komputer itu. Tetapi, komputer itu tidak bisa menyalah. Dia mulai khawatir. Di komputer itu, terdapat banyak sekali catatan berharga tentang mendiang ayah dan ibunya. Dia takut rusaknya komputer itu akan menyebabkan data-data di dalamnya akan terhapus. Ross Montice pun mulai meneteskan air matanya. Blaze yang melihat itu menjadi panik. Dia lalu meminta Scout untuk membantu Ross Montice. Namun, Scout menolaknya karena dia sekarang akan pergi untuk misi pencarian dokter bersama dengan Ace. Scout menyarankan pada Blaze untuk meminta bantuan pada Klausur atau mekanik Rhodes Island lainnya. Blaze lalu bertanya, sepenting itukah dokter untuk mereka? Ace lalu menjawab bahwa dokter sama berharganya seperti Amia dan Kalsit. Scout lalu bertanya tentang Ascalon pada Ace. Ace menjawab bahwa Ascalon sama seperti biasa. Dia selalu berada di dekat Kalsit. Ascalon adalah salah satu elit operator Rhodes Island. Sama seperti Ace, Scout, dan Blaze. Namun, dia lebih dominan mengerjakan pekerjaan kotor di balik layar atas perintah langsung dari Kalsit. Blaze dan Ross Montice tidak pernah bertemu dengan dokter secara langsung. Mereka berdua hanya pernah mendengar beberapa rumor tentang dokter. Ross Montice yang penasaran lalu meminta Ace untuk menceritakan tentang dokter kepadanya. Sayangnya, Ace tidak punya waktu untuk itu karena misinya akan segera dimulai. Dia lalu meminta Ross Montice untuk menunggu hingga mereka membawa dokter kembali ke Rhodes Island. Sebelum Scout dan Ace meninggalkan Rhodes Island, Blaze mengajak mereka untuk minum-minum setelah mereka kembali. Mereka pun menyetujuinya. Setelah itu, Blaze dan Ross Montice mengucapkan selamat tinggal kepada Ace dan Scout. Saat itu, Blaze tidak mengikuti misi penyelamatan dokter karena dia memiliki misinya sendiri. Selain itu, misi penyelamatan dokter bukanlah hal yang sulit. Mereka hanya cukup masuk ke Sernoburg dan membawa dokter ke Rhodes Island. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa pada hari itu, Reunion berencana untuk menyerang Sernoburg. Di hatinya yang terdalam, Blaze berharap bahwa dokter tidak pernah ada agar dia masih bisa bertemu lagi dengan Ace dan Scout. Dokter lalu menghampiri dan menyapa Blaze yang sedang berjalan sambil melamun. Blaze lalu berbalik dan tiba-tiba membentak dokter dan mengutarakan semua kebenciannya. Dokter lalu dengan tenang menjelaskan bahwa Amia memintanya untuk pergi bersama dengan Blaze. Blaze lalu merenung sejenak. Dia merasa seharusnya dia tidak menyalahkan dokter atas semua yang telah terjadi. Dia pun lalu mulai mengatur nafas dan mengajak dokter untuk segera bergerak. Tidak jauh dari posisi mereka berada, terjadi keributan antara pasukan Reunion dan anggota LGD. Pasukan Reunion meminta LGD untuk memberikan mereka jalan supaya mereka bisa melarikan diri ke daerah umum. Mereka memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan LGD. Namun, mereka tidak ingin adanya pertumpahan darah. Sayangnya, keteguhan LGD dalam melindungi Lung Man tetap tidak goyah. Mereka lebih memantikan tugas daripada nyawa mereka sendiri. Blaze lalu tiba-tiba menggendong dokter di belakangnya. Blaze berpikir, mereka akan lebih cepat sampai jika melakukan itu. Ketika sampai, Blaze mencoba untuk mendekati LGD. Tetapi, mereka menjadi ketakutan dan meminta Blaze untuk menjauh karena Blaze adalah seorang infected. Blaze lalu meminta LGD untuk menahan serangan mereka agar Blaze seorang diri bisa melumpuhkan para Reunion di sana. Blaze lalu mengaktifkan arts-nya. Pasukan Reunion terkejut ketika hawa panas mulai bermunculan. Mereka langsung membuat formasi untuk bertahan. Para Reunion secara tidak langsung menghirup hawa panas dari arts Blaze dan menyebabkan organ dalam tubuh mereka terasa seperti terbakar. Mereka mulai berjatuhan dan meminta kepada Blaze agar menghentikan arts-nya. Pada akhirnya, seluruh pasukan Reunion itu menyerah dan mereka pun ditangkap oleh LGD hidup-hidup. Di tempat lain, Mephisto melihat keadaan semakin buruk untuk Reunion. Dia menggunakan kemampuan arts-nya dengan lebih kuat sehingga menyebabkan pasukan zombinya menjadi gila dan seperti meraung kesakitan. Pasukan zombie Mephisto menyerang Rhodes Island, LGD, dan bahkan sesama Reunion lainnya dengan membabibuta. Faust bersikeras untuk membuat Mephisto menghentikan perbuatan gejinya, tetapi tidak berhasil. Faust pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Mephisto. Dia pergi untuk membantu pasukan Reunion lain yang berusaha melarikan diri dari pasukan zombie Mephisto yang menggila. Ketika anggota terakhir telah berhasil melarikan diri, Great Road yang berada di dekat situ langsung menodongkan crossbow-nya dan memerintahkan Faust untuk menyerah. Faust telah menggunakan arts-nya sehingga dia menjadi tidak terlihat. Great Road telah membaca data tentang Faust jadi dia tidak begitu terkejut. Meskipun begitu, arts milik Faust ternyata lebih hebat dari yang dia bayangkan. Tanpa disadari oleh Great Road, Faust sudah berada di belakangnya dan menodongkan crossbow-nya ke kepalanya. Mereka berdua pun terlibat dalam percakapan. Faust berkata bahwa Great Road adalah orang yang naif karena seharusnya dia memiliki kesempatan untuk menembak kepala Faust dengan crossbow-nya. Great Road pun mengakui bahwa dirinya memang naif dan hanya bisa mengikuti perintah. Dia tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Faust pun menasehati Great Road untuk mulai berhenti menjadi seorang yang naif dan mengambil tindakan sesuai dengan keinginan hatinya. Great Road lalu mengungkapkan alasan mengapa dia tidak menembak Faust adalah karena sejak tadi Faust hanya menolong para infected teriunian untuk melarikan diri. Bahkan Faust juga berusaha untuk tidak melukai satupun anggota LGT yang sedang menghadangnya. Faust pun merasa kesal. Dia merasa tidak perlu dikasihani oleh Great Road. Dia lalu mengancam akan membunuh Great Road jika Great Road membuka mulutnya lagi. Great Road dengan santai berkata bahwa Faust tidak akan bisa melakukan itu. Faust pun berdecih kesal. Dia lalu menggunakan arsnya untuk menghilang dan segera menyusul anggota Rionien yang sedang melarikan diri. Great Road tahu bahwa Faust masih belum jauh. Dia pun lalu berteriak pada Faust. Kenapa kau tidak membunuhku? Jika kau tidak menembakku maka aku tidak akan menembakmu. Tapi lain kali jika kau tidak membunuhku maka aku akan membunuhmu. Great Road lalu berpikir mengapa Rodgers Island dan Rionien yang sama-sama organisasi infected tidak bisa bekerja sama untuk saling membantu infected. Sementara itu di tempat lain Faust memikirkan berapa banyak orang yang akan mati akibat perbuatannya dan berapa banyak orang yang akan mati akibat dia tidak berbuat apa-apa. Dua sniper itu berbisa dengan dilema di hati mereka masing-masing. adegan kembali ke pasukan Mephisto yang tidak bisa mati. Bahkan senjata biasa tidak bisa melukai mereka lagi. LGD dan Rodgers Island semakin terpojok. Lalu muncullah tiga orang berjubah merah membantu LGD mengalahkan pasukan zombie Mephisto satu persatu. Salah satu dari tiga orang berjubah merah itu adalah Lazy. Lazy lalu tidak sengaja melihat beberapa orang yang menggunakan jas hujan hitam atau The Black Raincoat di sebuah atap gedung. Anggota LGD lalu melaporkan kepada Chen tentang penemuan The Black Raincoat. Orang-orang itu menyerang dan membunuh semua pasukan Reunion yang mereka lihat. Bahkan Greater juga bertemu dengan mereka. Saat itu di depan mereka pasukan Reunion sudah menyerah dan memohon ampun kepada orang-orang itu. Namun The Black Raincoat tidak peduli dan tetap membunuh mereka. Great Road hanya bisa bersembunyi dan menutup matanya. Namun dia masih bisa mendengar ceritan para Reunion yang akan dibunuh oleh The Black Raincoat. Adegan lalu berpindah ke Chen yang pergi ke daerah kumuh karena tidak ada satupun anggota LGD yang melapor tentang penemuan anggota Reunion di sana. Saat sedang menelusuri daerah sekitar Chen segilas melihat seorang The Black Raincoat. Namun ketika ia mengejarnya Chen malah bertemu dengan salah satu bawahannya. Bawahan Chen melapor kepadanya bahwa dia tidak bisa menemukan satupun anggota Reunion di daerah kumuh. Mendengar itu Chen pun marah dan merasa bawahannya tidak pecus. Alasan utama Chen datang ke daerah kumuh karena dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari daerah kumuh. Masyarakat yang tinggal di sana telah menghilang sepenuhnya dan banyak sekali mainan anak-anak berdebaran di sekitar jalan. Hampir semua bangunan di sini memiliki tanda telah dimasuki secara paksa. Tetapi Chen tidak bisa menemukan mayat atau siapapun. Semuanya terlihat sangat sepi. Chen lalu memergoki seorang The Black Raincoat yang sedang mengawasinya dari kejauhan. dan Chen pun berhasil mengejar orang itu. Chen lalu bertanya kemana semua orang yang ada di daerah kumuh. The Black Raincoat itu hanya menjawab jangan cari apapun atau menyelidiki apa yang telah terjadi di sini. Aku akan meninjau kembali dan segera melapor ketuan Wei Yanwu sekarang. Setelah itu dia langsung melesat pergi dengan cepat. Swire lalu menghampiri Chen. Dia pun bertanya kepada Chen tentang The Black Raincoat. Chen pun menjelaskan bahwa The Black Raincoat adalah pasukan khusus Lumen yang sangat rahasia. Dia sendiri bahkan tidak tahu apakah orang-orang yang tinggal di daerah kumuh telah dibantai secara masal atau dipindahkan ke tempat lain. Swire dan Chen menduga bahwa The Black Raincoat dikirim oleh Lin Yuxia. Lin Yuxia merupakan anak dari Lin Grey atau yang biasa kita sebut Red King. Red King adalah pemimpin daerah bawah di Lungmen. Swire pun segera menelpon Lin Yuxia. Dia langsung menanyakan tentang The Black Raincoat. Lin Yuxia lalu mengaku bahwa dialah yang mengirim mereka. Dia juga memberingatkan Swire untuk tidak memeriksa selokan yang ada di daerah kumuh. Setelah itu Lin Yuxia pun langsung menutup teleponnya. Adegan berpindah ke Mephisto yang kesal karena pasukannya tidak bisa mengalahkan LGD. Dia mengira pasti ada kekuatan lain yang menghalanginya. Faust selalu tiba-tiba datang bersama dengan pasukan reunion yang berhasil ia selamatkan. Faust juga menjelaskan bahwa The Black Raincoat lah yang mengalahkan pasukan zombie milik Mephisto satu persatu. Faust dan beberapa timnya akan memberikan Mephisto waktu untuk melarikan diri. Mereka lah yang akan berkorban untuk menghadang LGD. Dia pun meminta Phantom Cross Bowman untuk membawa Mephisto pergi bersama mereka secara paksa. Di sisi lain, Gritur bersama bersama dengan LGD. Sedangkan Amia akan memimpin Rhodes Island untuk pertempuran melawan sisa pasukan Mephisto dan Faust. Amia lalu menelpon Blaze untuk segera membantu timnya. Di dalam telpon, Amia bisa mendengarkan Blaze dan Doktor yang sedang bersendak gurau. Amia lalu menyeletuk. Kalian sepertinya akrab sekali. Tentu saja, balas Blaze dengan bersemangat. Amia pun terdiam sebentar setelah mendengar itu. Benarkah begitu? Tanya Amia dengan nada dingin. Mendengar itu, Blaze pun panik. Dia lalu berbisik dan meminta dokter untuk memberinya saran. Dokter juga kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini gawat. Aku terkena serangan mental secara tidak langsung. Aku perlu bimbingan. Bisik Blaze dengan panik. Karena Amia tidak kunjung mendapat balasan, dia pun berkata, teruskan itu. Setelah itu, dia langsung menutup teleponnya. Blaze pun langsung menjadi lemas dan ketakutan. Sementara itu, Gretor dan LGD berhasil memojokkan Mephisto dan Faust. Faust sendiri sudah bersiap untuk melawan balik. Dia sudah mengumpulkan pasukan yang tersisa untuk memberikan Mephisto dan yang lainnya waktu untuk mundur. Faust meminta Phantom Crossbowman untuk membawa Mephisto pergi kemanapun selain Sernopur. Setelah itu, Phantom Crossbowman akan berada di bawah komando Frosnova. Faust mempercaya Frosnova dari lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah pasukan reunion berhasil mundur dan bertemu dengan Frosnova, keselamatan mereka akan terjamin. Selain itu, Faust juga akan menggunakan artnya untuk membuat Phantom Crossbowman menjadi tidak terlihat. Faust pun memberikan salam perpisahan terakhir untuk Mephisto. Dia berharap Mephisto bisa selamat. hanya bisa meronta-ronta sambil berteriak memanggil nama Faust karena Phantom Crossbowman membawanya secara paksa. Mereka ingin setidaknya berhasil memenuhi permintaan terakhir komander mereka. Dalam hatinya, Faust sangat menyesal telah bergabung dengan reunion. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Dia hanya ingin infected seperti dirinya dan Mephisto mendapatkan kedamaian. Seharusnya dari awal mereka berdua melarikan diri dan meninggalkan reunion. Aku sudah lelah dengan semua ini. Selamat tinggal. Ujar Faust pada Mephisto. Ia pun langsung maju menerjang pasukan LGD seorang diri. Berkat Faust, para bawahannya yang tersisa dan Mephisto akhirnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, Gretrod merasakan pukulan keras di hatinya. Dia menatap Mephisto yang berdekatan dengan Gros punya. Gretrod berpikir bahwa Rhodes Island bertarung demi para infected. Namun nyatanya, dia malah melihat para infected terbunuh di depan matanya. Dia pun bertanya kepada Amia yang berdiri di belakangnya. Sebenarnya, apa yang Rhodes Island berjuangkan? Amia cukup terkejut dengan perubahan Gretrod yang awalnya pendiam dan dingin. Dia menjadi emosional, bahkan meneteskan air matanya. Amia lalu berkata bahwa awalnya dia juga menanyakan hal yang sama pada dirinya sendiri. Namun, dia pun sadar hal yang harus mereka kalahkan adalah kebencian antara infected dan non-infected. Blaze lalu mendekati mayat Faust. Dia sangat terkejut mengetahui Faust masih sangat mudah. Niar bercerita pada Blaze bahwa Faust mematahkan tangan Niar, hal yang bahkan Blaze tidak bisa lakukan. Blaze merasakan penyesalan tidak bisa menyelamatkan Faust karena ia tahu Faust bukanlah orang yang jahat. Greythroat lalu mengambil kerusku Faust yang penuh dengan darah. Amia, Blaze, dan Doktor pergi meninggalkan Greythroat untuk memberikannya waktu agar ia dapat menenangkan dirinya. Saat Greythroat sendirian, seseorang berjubah merah mendekati Greythroat. Dia memperingatkan Greythroat untuk tidak berteman dengan infected karena itu sangat berbahaya. Mendengar itu, Greythroat pun marah. Dia tidak peduli dengan temannya infected atau bukan. Teman tetaplah teman. Adegan lalu berpindah ke Mephisto dan para Phantom Kruse Bomen bawahan Faust. Mephisto telah berhenti menangis. Tetapan matanya seperti orang yang sudah mati. Para pasukan Reunion berhasil selamat karena pengorbanan Faust. Mereka lalu menembakkan panah mereka yang telah ditanami Originium ke langit. Panah itu meledak dan menciptakan ledakan seperti kembang api. Itu adalah pemberian tanda penghormatan untuk Faust karena keberanian dan pengorbanannya.